5 tenaga kesehatan puskesmas di Kabupaten Aceh Utara Senin sore tumbang, usai divaksinasi. Kelima tenaga kesehatan ini berasal dari 4 puskesmas, dan mereka harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari 5 tenaga kesehatan yang tumbang, 2 diantaranya berasal dari puskesmas Jam Talira Arun. 1 tenaga kesehatan berasal dari puskesmas Jam Talira Bayu, 1 berasal dari puskesmas Merah Mulia, dan 1 tenaga kesehatan lainnya berasal dari puskesmas Muara Batu. 4 dari 5 tenaga kesehatan yang tumbang dirawat di rumah sakit umum daerah Cut Mutia, sisanya dilarikan ke rumah sakit PT Arun. Kelima tenaga kesehatan yang tumbang terjadi karena beberapa faktor. 1 tenaga kesehatan tumbang akibat tidak makan seharian, sementara 4 tenaga kesehatan lainnya memiliki penyakit penyerta, salah satunya pernah strok dan mengalami gangguan jantung. Para tenaga kesehatan tumbang saat masa observasi, mereka jatuh pingsan dan muntah-muntah sehingga dilarikan ke rumah sakit. Hingga Senin malam masih menjalani perawatan di beberapa ruang di Rumah Sakit Umum daerah Cut Mutia dan Rumah Sakit PT Arun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Amir Syarifuddin menjelaskan, ada pelonggaran peraturan terhadap tenaga kesehatan yang bisa divaksinasi, asalkan tekanan darah tidak sampai 180. Kondisi ini yang membuat proses screening bisa dilewatkan. Ini keempat ini apakah ada riwayat penyakit penyerta? Empat-empat ada riwayat penyakit penyerta. Lima, lima ya? Lima, lima, lima ada penyakit penyerta, bahkan yang satu memang dia sudah tiga kali strok. Terus kenapa lewat dari screening? Nah, bukan lewat. Hari ini kan dengan peraturan baru semua sudah boleh divaksin, kecuali yang tekanan darah 180 per 110. Walau yang lain semua sudah bisa. Sementara itu, Humas Rumah Sakit Umum Daerah Jut Mutia mengatakan, keempat tenaga kesehatan yang dirawat, kondisinya mulai membaik. Umumnya, para tenaga kesehatan mengalami mual hingga muntah, sehingga harus dirawat intensif. Itu kita nggak tahu ada penyakit penyertanya, karena waktu dipaksin kan harus dionservasi, di screening di sana. Kita di screening di sini ada dokter, ada penyakit. Seperti penyakit dalam, kita screening betul-betul. Makanya, walaupun angka partisipasi naget di rumah sakit itu 100 persen, atau 97 sekian persen, ternyata yang bisa divaksin cuma 830 orang. Sisanya itu berbagai yang lain. Dinas Kesehatan Aceh Utara menargetkan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan tuntas pada Senin malam, sehingga sasaran vaksinasi sebanyak 6.311 tenaga kesehatan bisa tercapai. Muhammad melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Sampai jumpa di video selanjutnya.